Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi washabi Ahlitu kawal wafa Subhanakala ilmalana ilama alam tanah Inna ka antal alimul hakim Robbi surah lisadri wa yasirli amri Wahlu lukedad tamilisan yafkau Goliama ba'du, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada Khususnya kacar mania Salam hitam putih, salam jadah hitam Dari saya, kita ketemu lagi Bersama saya Bang Ginara Kali ini di channel Ginara Kacar Banyuwangi Untuk video kali ini Saya mau angkat topik ya Mau sentil logik kamu Kaitannya dengan pernyataan mas ini ya Nanti saya bahas di belakang ya Intinya video kali ini Insya Allah akan mencerdaskan kalian semua Membuat kalian semua berpikir Menjadi orang yang lebih bijaksana lagi Dari kemarin Lebih cerdas lagi lah Lebih peka Lebih tau dari kemarin-kemarin Supaya kita semua itu Tidak mudah ikut arus Yang dimana arus itu Tidak selamanya Arus itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik Kadangkala arus itu juga bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih parah daripada kemarin Karena arus itu sangat pengaruh sekali bro Pengaruh sekali dalam kehidupan kita Arus itu meliputi ya Banyak lah Kalau kita bicara dalam skala dunia kicau Arus itu ya Bisa jadi tentang Perubahan mindset pola pikir seseorang Mengenai Kaedah Bicara yang gampang-gampang aja ya Mengenai hakikat Tentang Dunia burung Dunia binatang ya Tentang komentar mas ini tadi Pernyataan mas itu tadi Tak godek logikamu ya Nanti ya Biar makin cerdas ya Saya seneng banget sama orang yang apa adanya ya Seneng banget saya itu Sama orang yang apa adanya Lost Gak ada tutup-tutupan Gak ada munafik-munafikan Kita bicara apa adanya Sesuai dengan realita ya Sebelumnya tak lapori dulu Gak ada burung yang di luar ya Ini tadi sempet hujan bro Sempet hujan Bentar ya Bentar aja Paling gak ada setengah jam Bentar Paling lima belas menitan Ini loh rek Nah Nah Ini lihat Banyu ini lah Sempet hujan tadi Bentar aja ya Burung gak ada yang tak keluarin Tapi sudah daily rawatan semua Tadi pagi ya Ayo Samen masuk ke dalam Tak tunjukkan juga Setelah perawatan Burungnya full krodong Gak gue tak tuduhi samen Ben ngerti ya Ayo Ini teman-teman Saya mau nyetak lagi dari anak-an Dulu pernah nyetak Kebetulan dapet kemarin Anak tunggal Ini Apa Mana apa rek Kutilang bro Loh Bangkinara merawat kutilang Gak bahaya Tau Tidak sih Biasa-biasa aja Gak ada masalah Tidak Mas tadi lobet Ini mas terang Ini mas terang Ini mas terang Ini mas terang Kutilang Dia sudah Sudah popok Tapi ulu Saya dapatnya Ini burung Semuanya dalam kondisi krodong Kecuali mas terang Gak ada yang tak ablak Kalau yang habis jemur Ada yang masih tak Buka separuh Ini juga Siti Jenar habis jemur tadi ya Bentar Ini masih belum tak krodong full Ini Siti Jenar Kalau yang ini tadi juga habis jemur Habis jemur Tak masukin rumah Angin-angin bentar Tak masukin rumah Makanya belum Tak krodong full Masih tak krodong separuh Siti Jenar juga gitu ya Ayo Kita masuk ke dalam Kita beri edukasi Biar lebih Mak jelep ya Biar lebih mak jelep Aman semua burung ya Oh aman semua Oke Ayo kita masuk ke dalam Oke guys ya Kita lanjut disini ya Ini tak tampilin dulu Pernyataannya mas ini Nanti kita Bedah Sisi rasa Tentang Logika Realita Yang mungkin Insya Allah Bisa Nambah Kecerdasan Dan kebijaksanaanmu Kaitannya dengan Merawat burung kacer juga ya Seperti ini Pernyataannya Ini ada Kacermania Namanya Kacermania Aku dari Riau Bang Lu benar Dulu aku tak suka Lihat kamu Bang Karena dulu Kupikir abang Asal celoteh aja Tapi setelah Kulapangkan hati Ku Mendengarkan Penjelasanmu Dan ku coba Praktek Baru lima hari Kacar di rumahku Sudah on sendiri Bang Jujur Sudah ku rawat Selama hampir 3 tahun Mumet Tapi sekarang Gak lagi mumet Bang Karena Aku sudah gak lagi Mikirin Panas dingin Mikirin Emosi birahi Gak lagi Kacarku sekarang Kulatih Macam wajib militer Bang Aku gak mikirin Dia maunya apa Sekarang dia Yang harus ikut saya Maunya apa Rupanya Benar-benaran mau Bang Lucu Bang Tapi ngikutin Sistem simpel Dari abang Mantap Jadi gini Teman-teman Seperti yang sering Saya sampaikan Berkali-kali ya Dari pernyataannya Mas ini Itu bisa kita petik Teman-teman Bisa kita petik Bahwasannya Di saat kita itu bijak Di saat kita itu Relax Mendengarkan sebuah Penyampaian Insya Allah Kita bisa memetik Poin plus Disitu Pasti Kenapa saya bilang Seperti itu Karena disini itu Sifatnya Apa ya Yang sering saya sampaikan Itu kan hanya Sekedar masalah Edukasi Edukasi Saya gak pernah Mendikte Oh kamu harus Begini 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 Karena kacarmu itu Termasuk tipe ini Dengan birai sekian Dengan emosi sekian Bla 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 Mengklaim ini dan itu Saya kan tidak pernah Seperti itu Bahkan ketika Banyaknya orang Sering jabri sama saya Kaitannya dengan Burunya yang Juara inilah Juara itulah Termasuk Mas ini Misalkan Menyatakan Dalam komentarnya Lima hari Ngikutin rawatan Rawatan dari saya Sebenarnya bukan Rawatan Lebih kepada kan Edukasi Ngikutin apa Yang saya sampaikan Kaitannya dengan Sebuah upaya Lima hari Burunya mau on Ini yang hebat Itu bukan saya Yang hebat Tentu yang praktek Yang praktek Dari segi Perawatan Maupun dari segi Pemikiran Tapi yang pertama Yang pertama Itu bukan prakteknya dulu Tapi dari segi Pemikiran Kelapangan hati Kebijaksanaan Orang dalam Berpikir Nah dari sini Dari sini Kalau dasarnya Sudah benar Otomatis Dia akan berpikir Memutar pikirannya Untuk mengupayakan Burunya yang terbaik Benar loh rek Dengan upaya yang terbaik Itu seperti apa Dikinikan Dikitukan Kan saya Tidak pernah Mendikti gini Gitu Karena apa Saya sadar Setiap burung Beda burung Beda karakter Jadi setiap yang Saya sampaikan Penyampaian saya Itu semuanya Bentuknya pemahaman Saja Jadi ketika burung Mau bagus Itu tidak ada kaitannya Sama saya Jangan berterima kasih Sama saya Apalagi sampai Jabri Misalkan Mirim Mirim Jabrian Terima kasih Bang Ini begini Begini Kayak Mas ini Ini sekarang Kalau Jabri Ngabarin Bahasanya Bener Bener Ya gak apa-apa Bahasa seperti itu Berterima kasih Kepada Tuhan Itu terutama Bro Karena yang memberi Rezeki Burungmu Ada di titik Mood enak Itu Yang pertama Itu bukan Masalah rawatan Itu masalah Keadaan ruang Dan waktu Moodnya burung Keadaan burung Yang dimana Dia bisa di titik Nyaman dan enak Karena memang Fakta realita Kita tidak bisa Menyetting burung Dan burung itu Enak dan tidaknya Burung itu Gak ada kaitannya Dengan masalah Rawatan Rawatan ini Hanya 20% Saja 80% Memang Karakternya burung Yang dimaksud karakter Kalau kita bicara Keadaan pada saat itu Pada saat itu Misalkan Bukan karakter sifat Bukan karakter Kepribadian Yang saya maksud ini Tapi karakter keadaan Kita kan tidak akan Pernah tahu Moodnya burung Itu ada di titik Mana Apa yang dia rasakan Enak dan tidaknya Suasana Cuaca Pergantian Ini pergantian Kita tidak akan Pernah tahu Jadi ketika burung Ada di titik Enak Otomatis kan Yang mengolah Ini semua kan Bukan kuasa kita Tapi kuasa Tuhan Karena burung itu Yang menciptakan Tuhan Bukan manusia Makanya sering Saya sampaikan Kalau memang Burung itu Bisa bagus Itu dari Pola rawatan Pola rawatan Tentok Tanpa 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 Ada embel-embel Karakter Tanpa Embel-embel Kemistri Tanpa Embel-embel Interaksi Hanya sekedar Masalah settingan Ingat Settingan Settingan Jangkrik sekian Jemur sekian Mandi sekian Ya enggak Embun sekian Dengan Program-programnya Ini begini Begitu loh Kalau memang burung Semudah itu Harusnya sudah Menjadi hal mudah Kita menirukan Rawatan Seseorang Siapa gitu Harusnya hasilnya sama Kenapa berbeda? Karena ruang Dan waktunya berbeda Kemistrinya berbeda Interaksinya berbeda Karakter sifat burungnya berbeda Dan tingkat kemapanan burungnya juga Berbeda-beda Makanya saya hanya bisa memberi pemahaman Saya bisa memberi kamu solusi Hanya dua solusi saja dari saya Dan ini pasti bro Ini pasti Tak jamin wes Kalau kamu tipe orang yang tidak sabaran Tipe orang yang pengen instan Kuncinya satu solusinya Beli burung jadi Terus yang kedua Solusi dari saya apa? Kalau kamu punya burung Rawatan Kalau burungmu tidak kamu rawat Tidak kamu kasih makan Tidak kamu kasih minum Tak jamin burungmu mati Wesh Ini sudah menjadi Hukum pasti bro Hukum pasti Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau burungmu tidak kamu rawat Tidak kamu kasih makan Ya mati rek Ya apa? Malu hidup kok Ya seperti robot Yang mana bro? Dan soal Jabrian Jabrian itu kadang ada yang Yang taksir Kadang ada yang enggak Itu kenapa? Yang enggak Taksir itu karena Kadang nyebut merek bro Nyebut merek Kalau enggak nyebut merek Taksir Kalau Dia nyebut merek Kan enggak mungkin Karena saya disini itu Sifatnya edukasi Pemahaman Saya tidak sedang menjatuhkan Seseorang secara personal Tidak Tapi saya Hanya mematahkan Teori yang suka Mengklaim-mengklaim saja Kalau tidak mengklaim Enggak masalah bro Dan semua orang yang Tersinggung dengan apa Yang saya sampaikan Itu hanya Golongan orang-orang Yang suka mengklaim Sudah itu Tidak lebih dari itu Kalau orang tidak pernah Mengklaim ini dan itu Dan tidak punya penyakit Di dalam hatinya Dia enggak akan pernah Tersinggung Karena apa yang saya Sampaikan ini Sesuatu yang logika Dan realita Jadi pasti mudah dipahami Pasti mudah dimengerti Asalkan bijak Kenapa saya bilang Seperti itu Contoh bro Apakah saya salah Menyampaikan seperti ini Loh Kalau versi saya Ya enggak Apalagi kalau Dirojok ke masalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Wah Ini enggak pernah salah Kenapa saya bilang Seperti itu Karena ini yang kita bedah binatang Di sini bro Yang salah bukan Apa yang saya sampaikan Tapi otak kita Hati kita Kenapa saya bilang Seperti itu Karena saya ini Hanya sekedar menyampaikan Sesuatu yang realita Yang logika-logika saja Karena namanya realita Ini berarti kan sesuai dengan Fakta kenyataan Adanya Kan begitu Karena ini Kaitannya dengan realita Jadi yang perlu ditata itu Menset pola pikir kita saja Gitu loh bro Jadi Itu teman-teman ya Mengenai Burung Edukasi burung Kalau dalam upaya perawatan Sering saya sampaikan Berkali-kali teman-teman Kita itu mayoritas Mayoritas Antara orang yang suka Beli burung jadi Burung-burung terima matang Burung-burung juara-juara Burung bagus-bagus Burung mahal-mahal Sama orang yang Penikmat proses Ataupun Burung ombyoan Ataupun Burung bahan gak jelas Ataupun Bahan jalan Ataupun Burung-burung yang Rawatan rumahan Gak pernah digantang Ataupun Wes pokoknya Burung-burung bahan-bahan Yang gak jelas Persentase Antara orang Suka main burung jadi Sama main burung bahan-bahan Gak jelas Persentasenya itu Lebih banyak orang-orang Yang suka main burung bahan Gak jelas Orang yang suka main burung jadi Main burung juara Itu bisa dihitung bro Bisa dihitung Ibarat persentase Angka 100 Itu 90 banding 10 bro Begitu 90 banding 10 Karena apa? Ya itu tadi Tidak semua orang itu Nuruti gengsi Tidak semua orang itu Nuruti ambisi Ketika dia bermain burung Ada yang sekedar hobi Ada yang sekedar Untuk kicauan-kicauan Di rumah aja Kalau bagus ya digantang Kalau enggak yaudah Dinikmati aja Ada Ya wes pokoknya Orang itu kan macem-macem bro Gak bisa manusia itu Disamakan Tujuannya Visi-misi dalam hidupnya Beda-beda bro Jadi Orang-orang yang misalkan Komentar Komentar itu Harus beginilah Harus begitulah Menyuruh arah konten saya Harus begini Harus begitulah Ya Orang-orang seperti itu Menganggap Bahwasannya manusia itu Hanya dirinya saja Manusia itu semuanya sama Pemikirannya kayak dia Nah orang-orang seperti itu Yang enggak pernah maju bro Enggak pernah maju Buntu Setak Begitu Pasti Karena apa? Karena mindsetnya sempit Bukan lebar Bukan luas Gitu loh Kalau kaitannya dengan rawatan Kan aku sering bilang berkali-kali Tak gudek logik kamu Kan gitu loh Tak gudek logik kamu itu Maksudnya Ayo Tak kasih edukasi Tak sentil logik kamu Supaya kamu bisa paham Maksudnya begitu bro Tak gudek logik kamu Jadi gini Ketika saya sering menyampaikan Burung itu rawat sehat saja Enggak usah neko-neko Kenapa saya ambil poin seperti ini? Karena gini logikanya Burung bahan masuk di kita Enggak jelas Entah ini sudah rawatan Satu tahun Kayak dua tahun Kayak tiga tahun Kayak Atau mungkin baru rawatan Baru makan pur Satu minggu Dua minggu Satu bulan Dua bulan Ini semua karakternya Enggak jelas Enggak jelas Referensi rawatan Referensi karakter Enggak jelas juga Orang itu Kalau masalah omongan ditambahi Kalau masalah duit dikurangi Itu sudah sifat dasar manusia bro Terus dalam kondisi seperti itu Burung masuk jebret Kalau kita meralat burung Mengklaim ini Mengklaim itu Harusnya begini Ini burung tiba ini Aku kasih extra fooding ini saja Karena nanti Kalau dikasih extra fooding ini Dia bisa OB Dia bisa OE Kalau kita burung baru masuk Dengan kategori burung yang belum jelas Riwayat perjalanan belum jelas Riwayat karakter belum jelas Kita mengklaim terlebih dulu Belunder Serta langkah kita Mau mengupayakan Yang terbaik ini Pasti berhenti Karena mau begini Begitu Takut Takut sama ayang-ayangi dewe Takut sama teori ini tadi Yang terlanjur diklaim Makanya sebuah teori Kalau tidak mengklaim Itu tidak masalah Kalau mengklaim ini Yang konyol Kekonyolan berjamaah Kalau versi saya begitu bro Kalau saya sering menyampaikan Rawat sehat saja Jemur tiap hari Angin-angin Masuk rumah kerodok Extra fooding pagi sore Nanti Dari perawatan sehat Seperti ini Sambil menyelam Minum air Sambil diamati Sambil jalan Kita kan tahu Gimana burung ini Ketika dijemur tiap hari Oh ternyata Burungku Kalau dijemur tiap hari Dia gak cornya sekian Oh mungkin Otomatis Perawat kan punya analisa Kita boleh memprediksi Segala sesuatu Kalau lihat dari hasilnya Jangan sampai kita Memprediksi segala sesuatu Tapi dari teorinya Yang hanya di kepala Kita tidak melihat Secara langsung Untuk ukuran burung Bahan-bahan gak jelas Kita lihat itu Dari ngacornya Dari bunyinya Karena kita gak tahu Apa yang dirasakan Burung Secara hak Kita kan gak tahu Tuh bro Hanya terkaan Hanya dugaan Hanya prediksi Bab ini sering loh bro Saya sampaikan Dan saya gak akan Penalalah bicara bab ini bro Terus saya siarkan Terus saya Saya Kobarkan Karena apa Supaya orang itu Cerdas Cuma itu bro Terus gini Kita dengan upaya Jemur tiap hari Oh ternyata Burungku hariannya Ngeriwi Mungkin Dia dijemur Kurang berapa suka Kan begitu Ah Coba Besok minggu depan Atau bulan depan Ketika sudah jalan Mungkin dua minggu Atau mungkin Satu bulan Dua bulan Kita otak hati Tak ganti lah Jemurnya tak ganti Dua hari sekali Gimana Oh ternyata Agak lumayan Oh mungkin Dia mintanya Jemurnya santai Ini dari sistem Penjemuran Coba besoknya Tak ganti Tiga hari sekali Besok ketemu lah Kita ganti Empat hari sekali Mungkin Satu minggu sekali lah Ini nanti Lama-lama kan ketemu Itu dari bab penjemuran Dari bab pemandian Juga begitu Sama aja Otomatis Lama-lama Kita akan tahu Kita tahu itu Otomatis kan dari Prakteknya Kan gak mungkin Kita tahu Karakter guru Kita tahu yang terbaik Dari teori Dari sebuah Apa ya Dari sebuah Klaim yang dimana Ini Klaimnya ini Masih belum bisa Diwujudkan secara nyata Kita masih belum Masih simpang siur lah Karena memang fakta realita Bicara biraya emosi Itu semua punya versi Masing-masing Setiap orang punya Sudut pandai yang berbeda-beda Loh tak jamin itu bro Kalau perihal burung Masalah burung Ikut kita Atau kita ikut burung Ini sebenarnya Mengenai konsep pemikiran saja Kapan-kapan kita bedah Kapan-kapan Kita bedah Biar lebih gamblang Burung ikut kita Atau kita ikut burung Ini sebenarnya ya Sekedar pemikiran Kapan-kapan Saya ulas dengan Bahasa yang mudah Supaya Bisa lebih bijaksana lagi Menyikapi hal-hal Seperti ini Kalau emasnya ini tadi Burung ikut saya Kata emasnya Seperti itu Karena emasnya Sudah ada di titik itu Ada di titik itu Jadi kalau emasnya ini Belum ada di titik itu Ya otomatis Masih ndasmet Kenapa masih ndasmet Kalau ndasmet itu kan Karena kita berusaha Mengikuti burung Ini kan masalah pemikiran Ini masalah Masalah mindset saja Makanya nanti Besok-besok Kapan-kapan kita bedah Kita bedah Masalah burung Ikut kita Atau kita ikut burung Nah ini Insya Allah Pembahasan ini Akan menjadi pembahasan Yang sangat unik sekali Nantinya bro Yang mungkin Belum pernah ada Dalam dunia kicau mania Insya Allah Akan saya bahas Secara detail Nantinya ya Insya Allah Video besok Insya Allah ya Moga-moga saya ingat Weh segitu dulu Sementara video kali ini Semoga apa yang Saya sampaikan ini tadi Mencerahkan Mencerdaskan Makin membuat Anda Semua menjadi manusia Yang bijaksana Dan menjadi manusia Yang tidak pernah Melampaui batas Dalam hal merawat burung Semoga bermanfaat Saya Airi Wabila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh